Halo, Sobat Balapacara, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, pertama-tama, saya ingin mengucapkan, Bina Laidin Wolpaizin, mohon maaf lahir dan batin pada teman-teman semuanya. Oke, di video terbaru kali ini, saya hanya ingin membahas sedikit tentang Manchester City, teman-teman, yang berpotensi di musim ini mendapatkan treble winner. Ya, yang pertama, Manchester City berhasil lolos ke final FA Cup setelah berhasil mengalahkan Seville United dengan skor 3-0 di Wembley Stadium. Masing-masing gol kemenangan Manchester City ini dicetak oleh Riyad Mahrez, teman-teman. Dan tentunya, Manchester City akan menunggu penantangnya, yaitu Brighton versus Manchester United. Nah, alangkah bagusnya, kalau di final nanti akan berhadapan dengan Manchester City versus Manchester United. Derby Manchester, tapi yang jadi masalah, mampukah Manchester United mengalahkan Brighton? Ya, tentunya, fans Manchester United sangat berharap Manchester United bisa mengalahkan Brighton. Apalagi, Manchester United sudah tersingkir dari Europa League ketika melawan Sepila kemarin, teman-teman. Ya, tropi yang kedua yang bisa diraih oleh Manchester City di musim ini, yaitu Liga Champion, teman-teman. Tapi tentunya, ini tidak akan mudah untuk Manchester City, karena Manchester City akan dihadapkan oleh juara atau Raja Liga Champion, yaitu Real Madrid, teman-teman. Tapi ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya menjadi mungkin disepak bola, teman-teman. Mau Real Madrid, mau Barcelona, mau siapapun semuanya bisa tersingkir di Liga Champion. Tapi tentunya, kita tidak boleh melihat Real Madrid sebelah mata, karena Real Madrid adalah penguasa Liga Champion, menurut saya, teman-teman. Dengan beberapa gelar yang ia raih di Liga Champion. Jadi tentunya, ini akan menjadi masalah besar untuk Pep Guardiola untuk mendapatkan treble winner di musim ini. Dan, tropi yang ketiga tentunya, yang terbuka lebar setelah pesaingnya, yaitu Arsenal mengalami hasil imbang. Dikandangnya sendiri melawan Southampton dengan skor 3-3. Ya, dengan hasil imbang yang diraih oleh Arsenal ini, membuat peluang Manchester City untuk mendapatkan gelar Liga Inggris di musim ini terbuka lebar, teman-teman. Ya, sementara, kalau kita melihat di papan kelas main, tentunya Arsenal masih aman di puncak kelas main dengan poin 75 poin. Sementara di posisi kedua, yaitu Manchester City dengan poin 70 poin. Tapi, jangan lupa, teman-teman. Manchester City memiliki sisa dua pertandingan di tangan dan Manchester City akan menghadapi Arsenal di Etihad Stadium. Tentunya, peluang juara Arsenal belum tertutup. Kalau menurut saya, jika Arsenal mampu mengalahkan Manchester City di Etihad Stadium, teman-teman. Itu adalah peluang besar Arsenal untuk menyabet gelar di musim ini, yaitu wajib mengalahkan Manchester City di kandang Manchester City. Kalau tidak, ya Arsenal bisa melambaikan tangan kepada gelar Liga Inggris di musim ini, teman-teman. Gimana? Menurut pendapat kalian tentang peluang Arsenal untuk juara di musim ini dan peluang treble winner Manchester City di musim ini. Patut kita nantikan, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. Nau baper-baper. Bye-bye.